Cindo Mualaf, Ikut Puasa, dan 5 Ramadhan Bari iklana, firma, rozak tangannya, hajabannya, amin Bismillah Padahal tadi pagi gue tahu cuma minum air putih doang karena kesiangan Tapi Alhamdulillah gue bisa keluar ke kuasa 1 hari Ini aja enak, ini aja enak Sekarang Aku udah meleleh By the way, Mami, aku kan buat video cara mengenal agama Islam Cara belajar agama Islam, nih, antusiasnya pada tinggi banget bantu support aku Emang kalo ada agama Islam tuh kayak gitu ya, Mami? Iya, ada agama kita, ada orang tuh, dapat pahala Orang lain bisa menyulai kamu juga Orang itu udah bisa ngasih kamu apa Minimal udah pernah ngajarin Emang kalo orang mau lurus itu, ada aja cobaannya Kamu harus sabar Makasih Mami, wejangannya Jadi itu curhatan gue hari ini, semoga besok ikut kuasa 21 hari Dan kalian juga semangat lancar-lanjar kuasanya, Bismillah Ellie, seorang travel blogger asal Inggris Menceritakan perjalanannya menjadi seorang Muslim selama 2,5 tahun terakhir Kisahnya bermula sekitar 3 tahun lalu Saat ia mulai tertarik pada Islam ketika sedang berada di Pakistan, Indonesia, dan Arab Saudi Di Saudi Arabia, ia merasakan pengalaman spiritual dan terkesan dengan kehidupan Muslim sehari-hari Perjalanan spiritual Ellie lebih terasar saat mengalami pandemi Covid-19 di Indonesia Di mana ia memiliki waktu luang untuk belajar lebih banyak tentang Islam Bulan Ramadan menjadi momen penting baginya Karena ia berkesempatan untuk mencoba berpuasa dan belajar mengerjakan solat Melalui proses pembelajaran dan perenungan Ellie semakin tertarik pada ajaran Islam Sampai akhirnya ia mengucapkan syahadat Setelah menjadi mu'alaf, Ellie membangun komunikasinya dengan para mu'alaf di Manchester Menurutnya para mu'alaf sangat membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan belajar tanpa tekanan atau tuntutan yang berlebihan Saya merasakan bahawa Prophet Muhammad adalah penjaja Allah 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 Takbir! Allah Allah Takbir! Allah Allah Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih